Siap VO, Festival Pesta Laut Puluhan kapal bersandar di area pertambakan di Sabindar, Kejamatan Juwana. Tidak hanya kapal penangkap ikan saja, tetapi juga terlihat kapal tempur, pesiar, bahkan Tosan Sanigo yang merupakan kapal bajak laut topi jerami dalam serial anime Jepang nampak di antaranya. Kapal-kapal tersebut bukanlah kapal dalam ukuran sebenarnya, melainkan hanya sebuah replika saja. Meski begitu, miniatur kapal ini dapat melaju di atas air layaknya kapal sebenarnya, dengan dikendalikan dengan sinyal remote control. Pernak-perniknya pun sama persis dengan kapal pada umumnya. Misalnya saja, untuk miniatur kapal Porschein, mulai dari jala, jangkar, lampu, pengeras suara, dan sebagainya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Kedatangan miniatur kapal remote control di kawasan di Sabindar itu memang bukan tanpa alasan, namun untuk turut memeriahkan rangkaian acara sedekah laut. Puluan miniatur kapal tersebut tidak hanya datang dari ekskaris di Denan Pati saja, tetapi juga berasal dari daerah luar. Perwakilan RC Tawang, Mustafa mengatakan, kegiatan ini merupakan festival pesta laut yang digelar remote control Tawang Komuniti. Selain komunitas dari Tawang, pihaknya juga mengundang komunitas RC lain dari Wonokerto, Pekalongan, Kerapyak, Rembang, Asam Toyo, Brebes, serta Batang. Mustafa menambahkan, kebanyakan bentuk kapal yang dibuat berjenis kapal tangkap ikan, seperti cakalang, porsain, jaring tarik bergantong, ragan, dan cukung. Ini semata sebagai bentuk apresiasi kepada para nelayan lokal di Indonesia, sekaligus bentuk kecintaan terhadap kapal lokal. Ini agenda, ini agenda acara berbicara sama, acaranya bukan loba, tapi kita festival pesta laut. Jadi kita harus, kita itu mengediri pesta laut acara Jubana, Pati. Dan ini dari RC Tawang Komuniti mewakili teman-teman dari RC Batura. Begitupun mesin yang dipakai untuk laju kapal masing-masing anggota bervariasi, ada yang mengandalkan mesin elektrik, dinamo, mesin pemotong rumput, gergaji senso, bahkan mesin sepeda motor. Mustafa menjelaskan, satu unit miniatur kapal remote control setidaknya memakan waktu hingga dua bulan dalam pembuatannya. Untuk harganya sendiri mulai dari 3 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!